Halo, jumpa lagi dengan saya Ndika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini kita akan melanjutkan topik tentang hyperglykemik Tapi kali ini kita lebih spesifik untuk mencari relasi atau benang merah antara hyperglykemik dengan diabetes Jadi diabetes itu memang kadar gulanya tinggi, tapi kadar gulanya tinggi itu belum tentu diabetes Nah karena itu kita akan mencoba menerangkan bagaimana urut-urutan sehingga Anda bisa mengalami diabetes Karena diabetes itu tidak serta-merta terjadi hari ini Anda makan makanan yang tinggi gula Atau tubuh Anda memproduksi gula dalam jumlah besar, tiba-tiba Anda diabetes itu tidak seperti itu Prosesnya lumayan panjang Jadi mari kita mulai bagaimana mencari relasi antara kelebihan gula darah dengan diabetes Seperti biasa kita akan memulai dari blood dulu Kita mulai dari gula di dalam darah Dimulai dari hyperglykemik yaitu kadar gula di atas 125 MgdL Itu syarat dikatakan hyperglykemik kalau di atas 125 MgdL Atau di atas 1,5 sendok teh gula pasir Dimulainya dari situ Sampai nanti ujungnya adalah yang terakhir yaitu diabetes Jadi kita akan mencari urut-urutannya kenapa kok diabetes bisa terjadi Oke, pada saat gula kita di level yang tinggi Melebihi ambang batas, maka tubuh akan selalu berjuang untuk menjadikannya normal kembali Caranya adalah caranya dengan mengutus sel beta pada pankreas Untuk memproduksi sebuah hormon yang bernama hormon insulin Urut-urut darahnya selalu begitu Gula darahnya tinggi, pankreas lewat sal betanya memproduksi sebuah hormon yang namanya hormon insulin Dan hormon insulin ini akan dikirim menuju darah Ya, dikirim menuju darah Dan kemudian hormon insulin akan berperan seperti seorang driver gojek yang mengirimkan paket Ya, jadi insulin akan bergerak menuju ke sel Ya, menuju ke sel Untuk membawa kelebihan gula dari dalam darah Jadi, ini insulin akan bergerak ke sini Lalu, gula akan bergerak ke sini Ya, ada dua pintu di dalam sel Yang pertama disebut sebagai insulin reseptor Atau kita sebut reseptor saja gitu Nah, ketika insulin masuk ke dalam sel lewat insulin reseptor ini Maka insulin masuk Pada saat insulin reseptor ini terbuka Maka, ini pintu yang satunya namanya glut 4 Dia akan terbuka Ingat prinsipnya ya Pada saat insulin reseptor terbuka Glut 4 akan terbuka Pada saat insulin masuk ke dalam insulin reseptor Maka kelebihan gula di dalam darah Akan masuk ke dalam sel lewat glut 4 Dan setelah itu, kelebihan gula akan dibakar oleh sel Di metabolisme Di titik ini Hyperglicemic terjadi tapi masih aman Karena tubuh akan dalam waktu sangat cepat Membuatnya normal kembali Normal kembali Karena dibawa menuju sel lalu dibakar Sampai akhirnya Karena kadar gula darah kita hampir selalu tinggi Setiap saat, setiap waktu Karena tingginya stres Karena banyaknya begadang Ditambah gula-gula dari luar Dari konsumsi kita Kita sarapan, makan siang, makan sore, makan malam Cemilan-cemilan Dan lain sebagainya Kadar gula kita selalu tinggi Karena itu Pankreas akan selalu memproduksi yang namanya hormon insulin Dan hormon insulin ini akan selalu membawa kelebihan gula di dalam darah Menuju Pankreas Menuju sel Maksud saya menuju sel Ya Sampai akhirnya Sel ini lama-lama dia mengalami yang namanya resisten Dia menolak kedatangan insulin Akhirnya sel menutup Insulin reseptor Pada saat insulin reseptor tertutup Maka insulin tidak bisa masuk Kedalam insulin reseptor Pada saat insulin reseptor tertutup Maka otomatis Glute 4 ikut tertutup Karena prinsipnya Kalau ini terbuka Dia akan membuka Kalau ini tertutup Glute 4 akan tertutup Artinya apa? Artinya insulin Akan tetap ada di dalam darah Artinya apa? Artinya kelebihan gula di dalam darah Tidak bisa masuk ke dalam sel dan tidak bisa dibakar Itu yang membuat Insulin tinggi di dalam darah Dan itu yang membuat gula darah tetap tinggi di dalam darah Lalu kemudian pankreas memproduksi insulin lagi Ditambah insulinnya Semakin banyak insulin di dalam darah Dan semakin banyak insulin yang datang menuju sel menuju sel Dan kemudian semakin banyak sel yang menutup insulin reseptornya Semakin akut insulin resistennya Artinya kadar gula di dalam darah semakin tinggi Dan kadar insulin di dalam darah juga semakin tinggi Nah karena ini berbahaya Karena ini berbahaya Akhirnya Insulin meminta bantuan pada liver Maaf ada suara motor ya Mudah-mudahan gak ngeganggu Insulin meminta bantuan kepada liver Akhirnya Insulin Membawa kelebihan gula di dalam darah menuju liver Akan tetapi Akan tetapi liver hanya bisa Menyimpan kelebihan gula di dalam darah itu 100 gram Tidak bisa lebih Ya Karena glikogen yang disimpan di dalam liver Itu 1 gramnya Mengikat cairan 4-5 gram Jadi kalau liver Menyimpan 100 gram Maka cairan yang akan ada di dalam liver itu ya sekitar 400-500 gram Kalau lebih dari itu berbahaya Ya Liver hanya bisa menyimpan 100 gram Dan sisanya oleh liver akan diubah menjadi lemak Dan lemak-lemak itu yang akan disimpan di Adipostisu Atau kita singkat AP Adipostisu itu ada di perut Di bokong Di pipi Di pinggang Dan lain sebagainya Semakin banyak Kadang gula darah yang diubah menjadi lemak Itu yang disebut sebagai obesitas Sampai disini Ini Sampai di tahap ini namanya obes Ya Obes Artinya Ketika tubuh anda Masih bisa Menggendut Itu tubuh anda masih bisa Menyimpan Lemak Yang diproduksi ini Akan tetapi Akan tetapi Tubuh itu punya batas Ya Dan batas setiap orang Untuk menyimpan Kelebihan lemak Atau lemak yang diproduksi ini Berbeda-beda Ada orang yang Berat badannya Biasa sampai 200 kilo Misalnya Lemaknya banyak banget Tapi ada juga orang Yang gak bisa Nyimpan lemak dalam jumlah besar Jadi Intinya Siapapun Kalau kondisinya tetap seperti ini Lama-kelamaan Adipostisu Atau tempat-tempat Untuk menyimpan Produksi lemak itu Akan overload Artinya apa? Artinya dia tidak bisa lagi Menampung Produksi lemak Akhirnya ini Menutup juga Adipostisu Menutup Ya Jadi Di sel ini Udah gak nerima lagi Kelebihan gula Adipostisu juga Tidak menerima lagi Produksi lemak Akhirnya apa? Akhirnya membalik Livernya Memproduksi lemak Tapi tempat lemaknya gak ada Akhirnya livernya ini Berlemak Itu yang disebut sebagai Fatih liver Liver Hati yang dibungkus dengan Dengan lemak Dengan gaji Itu fatih liver Fatih liver itu terjadi Jadi kalau Adipostisu Atau tempat-tempat Untuk menyimpan lemak ini Udah gak muat lagi Akhirnya Liver yang kena Fatih liver Ya Setelah fatih liver Kena Liver udah gak muat lagi Gitu Lemak akan Kembali ke darah Itu akhirnya Kolesterolnya tinggi Gitu Jadi kolesterol tinggi Di dalam darah Bagi orang yang Hyperglycemic Atau kadar gula darahnya tinggi Itu berbahaya Karena apa? Karena kolesterol Itu seharusnya Ada di dalam Adipostisu Kolesterol kan Dia jadi satu dengan lemak Seharusnya lemak Ada di dalam sini Tapi kalau lemak Sudah sampai balik Ke dalam darah Kalau kolesterol Sudah tinggi di dalam darah Bagi orang yang gula darahnya tinggi Itu bahaya banget Tapi itu topik yang Akan kita bahas Selanjutnya Jadi intinya Jadi intinya Sel sudah menolak Insulin Kemudian Adipostisu Sudah menolak Timbunan lemak Udah gak bisa lagi Yang terjadi Akhirnya apa? Yang terjadi Akhirnya Liver tidak memproduksi Lemak lagi Maka Kadar gula di dalam darah Akan tinggi Kadar gula di dalam darah Akan tinggi Insulin di dalam darah Juga akan tinggi Jadi Diabetes itu Enggak hanya Semata-mata Tingginya Kadar gula di dalam darah Kalau kadar Kalau kadar gula Di dalam darah itu tinggi Namanya Hyperglicemic Belum diabetes Jadi sebelum Terjadi diabetes Orang akan ada Di dalam fase Dimana Selnya menolak Insulin Dan setelah itu Tubuhnya akan menggendut Sampai akhirnya Adipostisu Atau tempat untuk Menyimpan lemak Itu juga menolak Baru terjadi diabetes Ya Jadi Selama tubuh Anda Masih bisa Menggendut Selama tubuh Anda Masih bisa menyimpan Timbunan-timbunan lemak Itu artinya Tubuh Anda Masih berjuang Mempertahankan Agar Anda Tidak mengalami Diabetes Tapi ketika Insulin Sudah menolak Sudah ditolak Oleh sel Adipostisu Sudah menolak Produksi lemak Maka Gula darah tinggi Insulin tinggi Di dalam darah Itu yang disebut Sebagai Diabetes Jadi Diabetes Adalah Tingginya Kadar gula Di dalam darah Ya Dalam kondisi Sel yang Resist terhadap Insulin Dan dalam kondisi Adipostisu Yang menolak Timbunan lemak Baru Itu diabetes Jadi diabetes Dan hyperglicemic Itu berbeda Nah Jadi Waspadalah Anda harus ingat Bahwa tubuh Anda Itu Tidak selalu Mampu Menampung lemak Dalam jumlah besar Mungkin ada orang Yang sampai Gendut banget Dia masih belum diabetes Karena masih bisa Nimbun lemak Tapi ada orang Yang udah Kayaknya belum terlalu Gendut Tapi udah diabetes Karena udah gak Mampu lagi Jadi diabetes itu Pasti kondisinya adalah Gula darahnya tinggi Insulinnya juga Tinggi Dan produksi lemak Udah gak bisa lagi Selama masih bisa Memproduksi lemak Masih aman lah Masih belum diabetes Oke Sampai cini Saya pahami ya Nah Sampai kemudian Lama-lama Pankreas ini Akan terus Memproduksi insulin Untuk nekan Gula dalam darah Karena gula darahnya Tinggi insulin Dibikin terus Makin banyak Sel yang Resis Ini sudah Gak mampu lagi Itu yang dinamakan Sebagai Hiperinsulinemia Jadi tingginya Kadar Insulin Di dalam darah Jadi diabetes Itu selalu Ditandai dengan Kadar insulinnya Tinggi Lalu kita Berobat Kita datang Ke dokter Dan Kesalahan Paling fatal Yang dilakukan Oleh orang-orang Yang diabetes Adalah Mereka Suntik insulin Mereka rutin Setiap hari Menyuntik insulin Kedalam tubuhnya Padahal Padahal Diabetes itu kan Insulinnya terlalu Tinggi di dalam darah Sehingga Selnya Resis Kebayang gak Kalau Kadar insulin Sudah tinggi Di dalam darah Masih disuntik Dari luar Ditambahin lagi Dari luar Insulinnya Semakin banyak Dan sel-selnya Akan semakin Resis Itu Salah fatal Banget Untuk orang yang Diabetes Jadi hati-hati Banget Untuk anda yang Diabetes Untuk Suntik insulin Suntik insulin Itu Diperlukan Pada saat Pankreas ini Sudah tidak Mampu lagi Memproduksi Insulin Ya Karena Gula darahnya terlalu tinggi Disana sudah nolak Disini nolak Pankreas akan memproduksi Terus insulin Sampai lama-lama Pankreas ini Sel betanya rusak Dan gak bisa Memproduksi insulin Akhirnya insulinnya Drop Dan pada saat ini Drop Orang yang diabetes Yang awalnya Gendut itu Pasti akan Turun drastis Seberat badannya Makanya Kalau ada orang Yang diabetes Yang awalnya Masih bagus Badannya Tiba-tiba Turun drop Itu artinya Sel betanya Sudah rusak Pada saat itu Suntik insulin Baru tindakan yang Benar Gitu Tapi kalau Badannya masih Masih gembrot Gitu ya Insulinnya tinggi Suntik insulin Bunuh diri Bukan pengobatan Itu bunuh diri Karena makin Memperbanyak Sel yang Resis Maka akan Memperbanyak Insulin Dalam darah Insulin itu Gak bisa Dibakar Insulin Gak bisa Dijadikan Sumber Bahan bakar Insulinnya Akan tinggi Bisa Bisa dipahami Itu kenapa Kalau ada orang Diabetes Bisa aja Dia tiba-tiba Kurus Turun drop Gak sampai Satu bulan Bisa turun 10 kilo Itu karena Insulinnya Sudah drop Kalau ini Baru benar Disuntik insulin Mestipun Harus ngerti Makanan apa Yang paling Naikin gula Darah Dan Anda Juga harus Ngerti Aktivitas Apa Yang Naikin gula Darah Gitu Kalau enggak Mau minum Obat Apapun Ya gak akan Ngaruh Seperti saya Misalnya dulu Minum Metformin Ya gak Ngaruh Karena Gulanya Masih diproduksi Terus Sampai disini Mudah-mudahan Bisa dipahami Jadi Saya akan Buatkan resume Dari semua Yang sudah saya Sampaikan Intinya Diabetes Itu ditandai Dimulai Dengan tingginya Kadar gula Di dalam darah Dan kemudian Gula ini akan Dinetralisir Dikirim ke sel Sampai kemudian Selnya itu Dia resist Gak mau lagi Dan kemudian Kelebihan gula darah Akan diproduksi Jadi lemak Disimpan di dalam perut Bokong Dan lain sebagainya Sampai kemudian Mereka overload Nah Karena dua tempat Untuk membuang Lebihan gula darah ini Sudah menutup semuanya Mau tidak mau Gula akan tinggi Di dalam darah Insulin akan tinggi Di dalam darah Jadi Diabetes Adalah Tingginya Kondisi Saya ulangi Diabetes adalah Tingginya Kadar gula Di dalam darah Dalam kondisi Sel Yang Tidak Mampu lagi Atau tidak mau lagi Membakar kelebihan gula Dan Adipose tisu Yang tidak mau lagi Menerima produksi Lemak Dari kelebihan gula Di dalam darah Itu Poinnya Jadi mudah-mudahan Ini bisa Membantu Anda Untuk menerangkan Apa sih Kaitan antara Kelebihan gula Dalam darah Dengan diabetes Mudah-mudahan Bermanfaat untuk Anda Bisa menjadi pelajaran Untuk lebih berhati-hati Dalam Mengatur Pelamakan Mengatur Gaya hidup Mengatur Tidurnya Terutama Mengatur Insulinnya Karena insulin itu Bisa saja Tidak diproduksi Dan untuk Anda yang sudah Terlanjur diabetes Ya Hati-hati Jangan tergesa-gesa Sunti insulin Kecuali Kalau insulin Anda Itu drop Baru boleh disuntik Tapi kalau insulinnya tinggi Anda tambah dengan suntik Itu namanya Bunuh diri Oke Tuliskan di kolom komentar Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas Terkait topik ini Atau topik tentang Diet dan kesehatan Yang belum Anda pahami Insya Allah akan saya balas Dan saya bahas dalam video Dan kalau ini bermanfaat Silahkan di-share Bagikan ke banyak orang Mudah-mudahan video ini Bisa menjadi Social bag kita Bisa menjadi ladang pahala kita Untuk orang-orang yang membutuhkan Sampai jumpa di video berikutnya Saya Dika Mahrendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you